Saat ini saya sedang menemui Mas Wawan di tempat di mana dia tinggal, ingin ngajak ngobrol-ngobrol. Karena yang saya tahu dan tetangkan tahu bahwa dia orangnya gigi, jam 1 malam sampai jam 3 pun dia tetap berjualan keliling. Dia memilih resign dari kerja untuk usaha sendiri dengan modal yang seadanya. Mas Wawan, saya kan sering lihat Mas Wawan itu ngantar-ngantar ke tetangga, bahan-bahan gitu, jualannya itu Mas Wawan, terus ke toko. Sebenarnya Mas Wawan itu usahanya apa? Punya agen atau ada toko di store ke mana, ke toko-toko atau bagaimana? Mas Wawan, kalau usahanya saya cari-cari barang promo, kayak sampo, kodol, sabar mandi cair, sampo, terus ke Wawan, ya. Kalau ke toko saya nggak punya, cuma kita lewatnya, kalau masalahnya ketuk-tuk-tuk itu, Sama ibu-ibu yang merupakan kadara di sini, kita lewat WA, jadi kita akarnya juga wakil, jelasnya. Kalau toko kita memang nggak punya. Jadi dari mulut ke mulut ya, tahunya ya, udah gitu online ya? Online ya berarti. Ada grupnya apa nggak? Nggak punya grup. Oh, nggak punya grup. Terus, tahunya bagaimana? Kita kirim WA, sama foto, sama harganya langsung. Oh gitu. Terus, tapi tiap hari selalu ada ya? Selalu ada yang beli-beli. Terus, karena kan ada yang sampai malam gitu kan? Nah, kalau malam itu, kalau malam itu khususnya itu satu minggu. Itu beli atau ngantar ke konsumen? Kulaan dulu, misalnya kita beli dulu. Oh, jadi kulaannya itu tengah malam? Malam. Nah, kita akan seputar sama pemborong-pemborong yang lain. Nah, itu makanya duluan ini sampai jam 1 sampai jam 3. Itu kita saja duluan. Itu, apa penjualannya sampai kemana? Paling jauh kita sekarang. Kalau dulu sampai Surabaya. Sampai sekarang, Surabaya sudah hilangkan. Paling jauh kita sedati. Terus, dijualnya itu, maksudnya itu dia belinya grosir atau per lusin atau bagaimana? Harga 1 juta nggak menentukan harus beli banyak. Ternyata kemampuannya toko. Apalagi pandemi gini kan susah ya? Dan itu pun nanti harganya masih harga sama. Sama semua. Berarti itu cuma di toko-toko, toko-toko ini ya? Toko-toko kelontong. Toko-toko kelontong gitu. Ini usahanya udah berapa lama? 5-6 tahun. 5-6 tahun. Pas saat pandemi gini, berpengaruh apa Anda? Ya kalau orang-orang masih ada. Omsetnya, omset kedatangan kayak, kayak sembako kayak gini, kayak goreng. Kita akan mau kucat, mahal. Ini tidak mahal. Apa temannya? Coba di ulan yang tadi kayak sembako Kenapa? Karena tadi tersebut suara maklumlah di jalan ya. Kalau sembako, kaya lebih gula, pasir itu masih ada yang lebih stabil, tapi kalau minyak goreng itu lebih tinggi, makanya kita harus mencari harga yang bisa dijual untuk toko. Yang paling cepat laku? Yang paling cepat laku? Mungkin untuk mencari ini ya, pewangi, pewangi pakaian, sama diterja. Apalagi pandemi ini hensin di terser ya? Oh, di terserah nggak? Nggak pernah jual-jual. Produk-produk kecati kan ada wadah, ada pons, sampo, wadah itu, cepat apa nggak? Kalau untuk belinya sih cepat, tapi untuk dikit, waktu ini lagi agak lambat, soalnya kan dia ini kan berbagi dong. Jadi kan nggak bisa pakai satu rumah, karena dapet empat orang, ini kan perolangan. Oh, berarti kalau kayak sabun mandi, eh, sabun cuci pakaian, orang harum pakaian juga ya? Orang harum pakaian, iya? Itu lebih cepat ya? Lebih cepat. Eh, sabun cuci pakaian, super pen gitu jual juga. Tapi kalau sembako kayak beras, gula, telur. Eh, gula tadi buka. Ngomong. Sembako itu paling ini juga cuma minyak oren, hecap, terus sama mie. Mie buat ya, udah juga. Sembako cepat? Sembako cepat. Karena kan langsung habis ya? Itu. Tapi tiap hari itu ada menghasilkan? Ya ada. Ya ada yang lumayan, kadang ya sepat-patan. Ya naik turun lah ya. Tapi itu biaya hidup ya, alhamdulillah pandemi ini kan juga berkurang ya. Cuman ya kan harus hati-hati. Masker-masker jual nggak masker? Masker kita nggak jual. Kalau masker itu kan relatif orangnya yang beli. Enggak semua orang beli ya tokonya itu. Oh gitu. Jadi keuntungannya, ya diputer-puter lagi ya uangnya ya. Sehari itu kira-kira dapat berapa? Kalau sehari, kira total, ukuran-kira 75. Kakak mutang. Kakak mutang. Kakak sampai. Tergantung ininya. Jadi tergantung proses yang kita jual. Jadi perumunnya apa? Jadi yang nggak, makanya pacemetic ini. Pacemetic ini memang perumunnya bagus. Tapi untungnya sedikit. Karena apa? Jadi kalau jual malam malam, lo kok nggak akan lagu. Iya. Karena kan dia untuk dijual lagi. Bukan pribadi. Oke deh. Cepat ya itu. Deterjen itu cepat. Deterjen cepat ya. Kayak kacang goreng. Tapi sebelumnya, Mas Lawan ini pernah kerja? Jadi dulu saya serokok. Rokok. Tadi kan Mas Lawan bilang pernah kerja di rokok. Itu berapa lama? Sehabis 7 tahun. 7-8 tahun. Terus, Desainnya karena apa? Karena yang jual kan rokok-rokok baru. Rokok-rokok baru itu kan pertama-tamanya masih murah. Tapi kalau sudah laru, laku, itu pasti naik harganya. Karena pengaruhnya usaha cukai. Cukai kalau ingin kita omsetnya, omsetnya besar, otomatis cukai ini harus pesan. Nah itu, otomatisnya ada kenaikan harga. Ya itu yang bikin, capek jadi buka usaha. Kita buat alas. Rokok-rokoknya naik harga, turun. Agaknya yang lebih itu. Tapi lebih enak kerja dulu atau usaha gini? Lebih enak gini sekarang. Waktunya sendiri ya. Bagaimana freelance gitu ya. Terus mau tanya dulu, omset pertama kali itu, eh apa modal pertama kali itu berapa? Mas? Untuk ini. Modal cuma 300 ribu. 300 ribu. 300 ribu modalnya. Cuma 300 ribu, terus berjalan, berjalan, berjalan ya. Karena gini, kalau omset modal itu masih bisa tertahan ya. Karena kalau ada waktu tertentu. 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 Habis hari raya itu. Habis hari raya itu, orangnya masih stoknya. Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Kemudian saat itu kan ada pembasukan. Ada waktu tertentu. Tidak bisa. Tapi kalau waktu... Mereka juga mencetup modal. Oh gitu. Kalau kuasa dan banyak. Yaitu. Kalau kuasa, kalau banyak permintaan tapi modal kurang, kan juga bingung ya. Baiklah. Kalau gitu, mudah-mudahan sukses dan ini mudah-mudahan jadi motivasi yang lain. Apa namanya? usaha gini kan biar udah punya toko bisa aja jalan ya sekarang masa pandemi ini banyaknya di PHK karena banyak yang jual kayak gini di kampung yang biasa saya rewati yang saya gini-gini untuk toko-toko yang saya dirim itu cuma toko yang saya dirim sampai sekarang anda jadi apapun bisa dilakukan ya yang penting ada niat ada niat terus pantang merah Oke pesan-pesannya ada pesan-pesan atau apa terima kasih ya sampai ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi untuk video berikutnya kasih